Pendekar Blon cari jodoh jilid 20. Diam dua terkejut Losan Siang Jin mendengar keterangan perwira pimpinan pasukan pelopor dari kerajaan Cheng itu. Tetapi dia pun memuji juga akan kecerdikan mereka dalam menjalankan siasat peperangan. Jika demikian, katanya, tolonglah si Chu membawa pintu menghadap Kota Ijin itu. Ah, perwira mendesah, sayang. Saat ini Kota Ijin sedang keluar. Kemana? Entahlah, sahut kating, Kota Ijin hanya pesan supaya aku tetap bersiap menjaga setiap kemungkinan pihak dia yang akan menyerang. Kapan kah Kota Ijin akan pulang? Mungkin malam ini tetapi paling lambat besok pagi. Losan Siang Jin kerutkan dahi. Sejenak kemudian dia berkata, jika demikian, baik aku kembali dahulu. Besok pagi kami undang Kota Ijin supaya berkunjung ke puncak Losan untuk merundingkan rencana kita lebih lanjut. Ah, mengapa Toti yang terburu-buru hendak kembali? Hari sudah malam, lebih baik Toti yang bermalam di sini saja. Pinto rasa kurang enak karena khawatir diketahui met-met musuh. Lebih baik Pinto pulang saja. Ah, aku tak berani melanggar perintah Kota Ijin, Toti yang. Perintah apa? Kota Ijin telah memberi perintah bahwa sebagai pimpinan pasukan aku harus melindungi setiap jiwa anak buah pasukan dan setiap orang yang menjadi kawan kita. Oleh karena Toti yang sudah jelas menjadi kawan kami, maka aku wajib menjaga keselamatan Toti yang. Pinto dapat menjaga diri sendiri. Tetapi ku harap Toti yang jangan membuat susah padaku. Membikin susah bagaimana? Jika Kota Ijin mendengar hal ini, aku tentu dimarahi. Kemungkinan aku akan dikembalikan ke Pakia untuk menerima hukumun. Kota Ijin amat keras memegang disiplin. Lo San Siang Jin merenung. Dia kagum sekali akan disiplin pasukan Cheng. Setiap bawahan tentu takut kepada atasannya. Diam dua dia ingin bertemu dan bicara dengan Kota Iseng. Kalau menilik dalam pertempuran siang tadi, Lo San Siang Jin mendapat kesan bahwa Kota Iseng itu memiliki kepandayan yang tinggi. Jarang sekali kaum persilatan yang menggunakan senjata tiadpit. Jika Lo San Siang Jin sedang menimang-nimang, pun Kating juga sedang memikirkan perhitungan. Sebenarnya dia tidak begitu saja percaya akan omongan Lo San Siang Jin yang menyatakan mau bekerja sama dengan kerajaan Cheng. Dia sudah mendengar bahwa Lo San Siang Jin itu tak mau bekerja pada kerajaan Cheng. Mengapa sekarang mendadak sontak pertapa itu merubah pendiriannya? Bahkan dalam pertempuran siang tadi, jelas pertapa itu masih membela pihak Beng. Kating juga bukan seorang perwira goblok. Dia curiga akan tindakan Lo San Siang Jin itu. Maka dia memutuskan akan menahan Lo San Siang Jin itu di markas. Bagaimana nanti keputusannya? Terserah kepada Ko Chai Seng tetapi paling tidak pertapa itu dapat dijadikan Sandra untuk menekan pasukan Beng. Lo San Siang Jin salah menilai Kating. Ia mengira perwira itu hanya seorang militer yang tak tahu tentang urusan siasat metumete. Dan agar jangan menimbulkan kesan buruk pada perkenalan pertama, terpaksa Lo San Siang Jin menerima permintaannya untuk menginap di situ. Tidaklah mudah diangkat sebagai pembantu utama dari Panglima Torgun. Ko Chai Seng telah memenuhi syarat dua yang diinginkan Panglima Kerajaan Cheng itu. Berkepandaian silap tinggi terutama dalam permainan sepasang pik besi yang dapat menutup enam buah jalan darah di tubuh lawan, pun Ko Chai Seng juga memiliki kecerdasan yang hebat. Dia pun dianggap setia sekali dalam pengabdiannya kepada Kerajaan Cheng selama ini. Kemana lah malam itu dia pergi? Ternyata dia juga naik ke puncak Lo San untuk menyelidiki keadaan Lo San Siang Jin dan anak buahnya. Ia tahu bahwa Lo San Siang Jin tidak mau bekerja pada Kerajaan Cheng. Dan dalam pertempuran Siang tadi dia berhasil mengadu domba dan menimbulkan kecurigaan di antara jago dua musuh sehingga Lo San Siang Jin telah menderita kekalahan. Waktu berada di Gunung Lo San di puncak Giyok Linia tempat kediaman pendekar Bloon, dia telah bertemu dengan beberapa jago muda, di antaranya terdapat darah dua yang cantik tetapi berilmu kepandayan hebat. Dalam pertempuran itu dia sendiri telah terluka oleh seorang nona cantik yang dikiranya tak mengerti ilmu silat. Nona itu, Han Bing, telah dapat menusuk telapak tangannya dengan tusuk kundai. Jalan darah Loki yang hiat di telapak tangan itu dapat melumpuhkan tenaga dalam. Untung dia tak sampai terluka parah dan setelah mengasoh beberapa waktu, dia pun sudah sembuh. Kemudian dia mendapat tugas untuk memimpin sebuah pasukan barisan pelopor yang akan menyeberangi sungai Hang Ho dan masuk ke selat Hye Tengkok di daerah kaki Gunung Lo San. Dalam perintah itu dikatakan, supaya dengan sekuat tenaga Ko Chai Seng dapat menundukkan Gunung Lo San jika dengan jalan damai tak mau, Ko Chai Iye Seng harus menggempur pertapa dari Gunung Lo San itu dengan kekerasan. Setelah menarik mundur pasukan ke pangkalan di selat Hye Rengkok maka Ko Chai Seng memerintahkan agar Kating menjaga pasukan dan dia sendiri terus naik ke puncak Lo San. Kecuali Lo San Siang Jin, apakah beberapa orang yakni Sian Li, Lokun, Ukuk dan Bokian juga berada di markas Lo San Siang Jin. Begitu tiba di markas, dia harus cari akal untuk menyelundup masuk. Hal itu dengan mudah dapat dilakukannya setelah dia berhasil mengelabungi beberapa penjaga. Dengan ilmu Gin Keng yang lihai, dia dapat loncat ke atas genteng dan mencari tempat kediaman Lo San Siang Jin. Dia berhenti pada sebuah tempat yang diduga merupakan ruang besar. Dia membuka sebuah genteng dan mengintai ke bawah. Seorang kakek tua sedang berjalan mondar mandir sambil menggendong kedua tangan. Dan seorang bocah lelaki yang gemuk sedang duduk menghadapi guci arak. Beberapa kali dia menuang guci arak itu ke cawan dan diminumnya. Eng, eng titik engkong, mengapa arak ini sep? Seperti air rasanya tiba dua anak gemuk itu berseru dengan suara tergagap-gagap. Tetapi lo kun diam saja dan tetap mondar mandir kian kemari seperti orang yang sedang berpikir. Engkong, eng, eng, kong. Hus, diam bentak lo kun. Lo, meng-meng apa? Apa tidak tahu kalau aku sedang berpikir keras siapa yang berpikir? Aku, eh, engkau tiba dua lo kun teringat akan pengertian uk-uk tentang kata aku engkau. Berpikir soal ap, apa-apa? Soal cicimu, eh, ciciku Sianli dan Sianjin, memangnya ken kenapa mereka? Goblok teriak lakun, Sianli belum pulang dan losan Sianjin juga belum pulang. Apa tidak membingungkan hati? Siap, siapa suruh engkong bingung? Hus, tentu saja tidak ada yang suruh. Aku sendiri yang bingung. Eng, engkong sendiri yang suruh bingung. Ya, tidak bol, boleh, kong. Jangan suruh diri engkong bingung. Engkau, eh, aku ini memang goblok. Kalau ada orang pergi lama tak pulang, mengapa tidak boleh bingung? Kalau engkong bingung, minum lahar. Arak ini. Tetapi rasanya seperti air. Setan cilik doyan arak. Siapa yang mengajari engkau minum arak? Engkong. Tanda petik. Lo. Apa iya lo kun kerutkan dahi? Wah, iya, celaka. Mengapa aku mengajari dia minum arak? Anak kecil masa disuruh minum arak. Tidak, uk, aku tidak mengajari minum arak. Waktu engkau menangis, eng, engkong kasih minum engkau arak. Sejak itu engkau tiap hari minum arak saja. Oh, benar, benar, seru lo kun, aku sakit mau mati, karena engkau bingung terus engkau kasih minum aku arak dan aku sembuh. Eh, eng, engkong, apa yang aku pikirkan? Sian li anak perempuan itu mengapa belum kembali. Jangan dua dia mendapat halangan di jalan, kata kakek lo kun. Ya, benar, engkong. Hayo, kita susul saja. Jangan u, kata lo kun, dia sudah pesan wanti dua kau tak boleh menyusul dan harus menunggu di sini, tau. Ko Chai Seng yang mendengar pembicaraan itu berulang kali harus kerutkan dahi karena merasa aneh. Terutama dia merasa kata dua aku engkau yang digunakan kedua kakek dan cucunya itu agak janggal. Eng, er, engkong, engkau ngantuk nih, tiba dua u, berkata pula. Hus, disuruh jaga rumah mengapa malah ngantuk, habis. Kalau memangnya ngantuk. Begini uk, kita main dua untuk membunuh rasa kantuk itu. Main main. Ba, ba, bagus, engkong. Main apa? Main semburan arak. Apa itu sem semburan arak? Aku kan sudah berlatih ilmu menyembur arak. Sekarang engkau hendak menguji sampai di mana aku mencapai latihan ilmu itu. Oh, bagu, engkong, engkong. Coba aku segera mulai kita lo kun. Uk-uk meneguk guci arak kemudian berdiri dan menengadahkan mukanya ke atas. Tiba dua ia melihat ada sebuah genteng yang terbuka. Dia ingin menunjukkan. Ilmunya kepada lo kun maka ia pun menyembur dengan sekuat tenaga, PNFFF, arak meluncur tiugi seperti sebuah pancuran dan ujung fa menyusup lubang genteng itu. Bagus, uk seru kakek lo kun memuji. Jika kakek itu gembira tidaklah demikian dengan koce iye seng. Dia yang masih tertegun mengintai ke bawah, tiba dua ujung arak itu menjelat pipinya, auh hampir saja ya. Menjerit karena tak tahan sakitnya. Mukanya seperti diselomoti api. Untung dia cepat dua mengisar ke samping. Babi cilik itu teraya talihai sekali. Hanya tokoh silat yang memiliki tenaga dalam sakti baru mampu menyemburkan air sampai begitu tinggi. Babi itu harus kuhajar, geram koca iye seng. Dia mencari akal bagaimana mencari kedua orang itiu. Dia tahu bahwa yang berada di dalam ruang itu hanya mereka berdua. Sinona cantik dan Losan Siangjin tak ada. Kata kakek itu mereka pergi tetapi entah pergi kemana. Tiba dua koca iye seng mendapat akal. Ah, tetapi bagaimana dia akan mendapatkan pakaian itu? Ah, tak apa, kakek dan cucunya itu tampak seperti bukan orang waras. Mereka tentu tak mempersoalkan pakaian tetapi wajah. Ya, kalau wajahnya mirip dengan pertapa itu, mereka berdua tentu tak akan dapat mengenalnya, pikir koca iye seng. Segera ia pergi dan menuju ke sebuah gerumbul pohon. Dia lalu berhias merubah raut mukanya seperti Losan Siangjin. Dan pakaiannya, yakni pakaian seorang sasrawan, tampaknya tak banyak berbeda dengan jubah pertapaan Losan Siangjin. Pun andai kata kakek dan cucunya itu menanyakan soal pakaian, dia dapat memberi jawaban juga. Ia menghampiri sebuah kolam dan mengaca dirinya. Ya, benar, sepintas sekarang wajahnya mirip dengan wajah Losan Siangjin. Kemudian dia segera loncat ke atas genteng lagi. Setelah tiba di ruang tadi, dia loncat ke halaman lalu melangkah masuk. Hola, mengapa begini malam baru Toti yang pulang seru kakek lokun? Karena tak memberi tahu kemana perginya Losan Siangjin, Ko Chaiseng hanya tersenyum saja. Bagaimana kabarnya tanya lokun pula? Baik, sambil tertawa Ko Chaiseng yang menyaru sebagai Losan Siangjin menyaut. Dia tak tahu apa yang dikatakan baik itu. Hanya dia terpaksa menggunakan jawaban begitu karena biasanya orang juga berkata begitu kalau ditanya kabarnya. Lalu, apakah sekarang kita mulai dengan rencana itu tanya lokun? Sudah tentu Ko Chaiseng tak mengerti apa yang dimaksud dengan rencana mereka. Dia duga Losan Siangjin tentu sudah membuat rencana dengan kakek pendek itu. Maka dia pun pura dua menjawab, Ya, di mana Siangjin hendak memenjarakan aku dan cucuku? Tanda tanya. Makin terkejut hati Ko Chaiseng. Oh, siapa yang harus di penjara? Tanyanya agak tersendat. Lo, engkau ini bagaimana tot yang seru lokun? Bukankah kita sudah membuat rencana apabila bangsat yang bersenjata pik besi itu meninjau kemari? Aku pura dua. Engkau borgol dengan rantai dan engkau masukkan ke dalam penjara. Waktu dimaki bangsat oleh lokun, Ko Chaiseng menyengir kuda. Tapi dia tahankan kemarahannya dan berseru, Oh, ya, ya, mengapa aku begini pelupa? Di mana tot yang hendak memenjarakan aku tanya lokun pula? Biar orang ceng itu percaya kalau aku memang bersahabat dengan mereka? Oh, mengapa engkau harus di penjara? Terpaksa Ko Chaiseng yang tak mengerti duduk perkaranya harus bertanya. Eh, apakah engkau ini sudah linglung, tot yang seru lokun? Itu kan hanya siasat biar bangsat bersenjata pik besi itu percaya kalau tot yang menyerah kepadanya. Apa? Aku menyerah pada orang ceng karena terkejut. Ko Chaiseng lupa kalau dia bukan losan siang jin tetapi hanya menyaruh sebagai petapa itu. Dia hampir tak percaya kalau losan siang jin mau menyerah kepada pihak ceng. Pertapa goblok dan perat lokun, siapa yang suruh engkau menyerah? Bukankah engkau tadi mengatakan begitu, Sahul Ko Chaiseng? Ya, tetapi itu kan hanya pura dua saja, masakan engkau mau menyerah sungguh dua? Oh, ya, ya, benar. Itu hanya suatu siasat untuk mengelabui musuh, bukan? Ya. Lalu bagaimana tanya Ko Chaiseng? Eh, pertapa, mengapa setelah engkau pergi menemui musuh, sikap dan kata-katamu berbeda dengan biasanya? Apakah engkau memang menyerah sungguh dua? Tidak sahut Ko Chaiseng yang sudah tahu akan pendirian losan siang jin. Kalau begitu, lekaslah kita kerjakan rencana itu seru lokun. Pucuk di cinta ulam tiba, demikian pikiran Ko Chaiseng. Dia hendak menangkap kedua orang itu ternyata sekarang kedua orang itu malah minta ditangkap. Tetapi karena dia tak tahu tempat dua dalam markas losan maka dia mencari akal. Akhirnya ia mendapat akal. Sebuah akal yang keji dan licik. Bukan di sini tempatnya, katanya, hayo kita keluar, lo, kemana seru lokun? Ada sebuah tempat khusus yang sangat rahasia. Kalian akan kemasukan ke sana saja. Engkau gila teriak lokun. Mengapa Ko Chaiseng terkejut seperti orang yang diserang panas dingin mendengar ucapan kakek itu? Ini hanya pura dua saja, kata lokun, begitu kepala pasukan cheng itu datang dan melihat aku di ruang tahanan, aku akan pura dua pingsan. Kalau dia berani masuk, baru nantiku serangnya sungguh dua. Mengapa sekarang engkau hendak membawa aku ke sebuah tempat rahasia? Apakah engkau memang benar dua hendak mencelakai aku? Tidak, tidak, kata Ko Chaiseng, harap jangan salah mengerti, justru ku taruh engkau dalam gua rahasia itu, biar nanti apabila ku bawa dia ke sana, kita dapat segera menghabisi jiwanya, mengerti. Ko Chaiseng memang pandai. Dalam sekejap mata, dia sudah dapat menyesuaikan diri ke dalam persoalan yang terjadi antara lokun dengan losan syangjin. Dia dapat memberi jawaban yang tepat, bahkan disertai bentakan seperti orang yang marah. Ternyata tindakannya itu berhasil. Oh, benar, benar, seru lokun, kalau begitu aku mau. Mengapa engkau tak memberi penjelasan lebih dulu? Pendeknya, percaya sajalah kepadaku, kata Ko Chaiseng dengan nada meyakinkan. Demikian mereka bertiga segera keluar dan menuju ke belakang markas. Dari situ mereka mendaki ke bagian puncak yang lebih atas. Karena hari malam dan keadaan sunyi, mereka pun lolos dari perhatian para penjaga. Apalagi para penjaga itu memang lengah dan percaya bahwa tak mungkin orang luar dapat masuk ke dalar makas. Tiba dua Ko Chaiseng melihat sebuah karang yang berlubang. Dia tak tahu apakah karang itu mempunyai lorong yang dalam. Namun dicobanya juga untuk menghampiri. Ah, ternyata harapannya memang tercapai. Lubang itu menjorok masuk sampai ke dalam sehingga merupakan sebuah gua. Di sini, serunya seraya melamai ke arah lokun dan wuk-wuk. Gua apa ini tanya lokun? Gua setan gantung, kata Ko Chaiseng secara mencemoh. Huh, gua setan gantung? Gila, apakah engkau hendak suruh aku menjadi setan gantung? Bukan, Ko Chaiseng tertawa geli, nanti itu lo, pemimpin pasukan Cheng, jika di aku ajak kemari, kita jadikan dia setan gantung. Oh, benar, benar, seru lokun. Mereka berjalan ke muka. Ternyata gua itu mempunyai lorong yang panjang, entah sampai kemana. Tiba dua mereka tiba di ujung gua yang buntu. Tetapi pada kanan-kiri ujung itu terdapat dua buah lorong. Nah, kalian berpencar, seru Ko Chaiseng. Engkau, kakek, engkau masuk ke sebelah kanan dan engkau bocah gemuk, masuk ke sebelah kiri. Beristitahatlah di situ sampai nanti aku datang lagi. Hai, tunggu mengapa, tiba dua lokun berteriak seraya keluar dari lorong sebelah kanan yang dimasukinya itu. Dia teringat, kalau menurut rencana, tangannya harus diborgol tetapi mengapa partapa itu tidak melakukannya. Kenapa engk, engk, engkong tanya uk-uk yang juga menerobos keluar lagi dari lorong sebelah kiri. Kemana partapa itu seru lokun. Lo, i, iya, mana di dia? Dia tentu pulang. Ya, lalu meng, meng, apa engk, engkong mencarinya tanya uk-uk. Dia belum mengikat tangan kita teriak lokun. Biarin dong. Lo, kenapa biarin? Ya, dong, mengapa tangan kita harus diikat? Kan lebih enak bebas bisa bergerak. Tidak bisa a-a-a. Ken kena, kenapa tanya uk-uk. Itu sudah jadi rencana kita. Pertapa itu tentu lupa, mana tanganmu, uk. Buat apa, akan aku, eh, engkau ikat. Baik, uk-uk terus sodorkan kedua tangannya. Di mana talinya, uk-uk mengansurkan tangannya meminta. Eng, eng, engkong linglung teriak. U, u, mana engkau punya tali? Habis pakai apa mengikat nyatanya lokun. Hektometar pertapa itu memang gila. Dia lari, lupa mengikat, lupa meninggalkan tali. Lalu beg, beg bagaimana uk-uk. Kita susul pertapa itu, kata lokun terus sayunkan langkah. Tetapi dia terkejut ketika melihat keadaan lorong gua itu gelap sekali. Dan tiba di mulut gua, ternyata gua juga tertutup dengan batu besar. Hai, mengapa pintu gua ini ditutup si pertapa teriak lokun. Kurang ajar uk-uk juga marah. Keduanya segera berusaha untuk mendorong batu yang menutup pintu gua tetapi tak berhasil. Batu itu amat besar dan berat sekali. Selaka uk, seru lokun uring-uringan, kita ditutup dalam gua ini. Siapa yang yang menutup? Siapa lagi kalau bukan pertapa itu? Kalau, kalau begitu, kit kita hajar dia. Goblok bentak lokun, bagaimana dapat menghajar kalau keluar dari gua ini saja kita tak mampu? Lah, bagai, bagaimana mak, maksudnya seru uk-uk. Lokun tak menjawab melainkan merenung seperti berpikir. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia menjerit. Selaka, pertapa itu tentu bukan lo san shuan jin. Lo, bagai, bagai, mana engkong tau? Aku ingat, rencana kita, kita ini akan dimasukkan dalam sebuah kamar tahanan dalam markas, Tetapi mengapa dia membawa kita kemari lalu menutup pintu gua ini dengan batu besar? Uh, uk-uk mendengus. Jelas dia tentu hendak membunuh kita berdua. Satai sa, sa, aja pertapa itu teriak, uk-uk. Hektometer, yang penting kita harus cari jalan keluar dulu baru nanti kita cari pertapa itu. Eng, eng, ngkong, aku ingat apa? Pakaian lo san siang, siang jin buk, buka macam itu. Goblok. Mengapa tadi engkau tidak bilang? Sekarang baru bilang, sudah tak berguna lagi. Kita sudah dijebluskan dalam gua setan gantung, eh, kurang ajar sekali manusia itu. Kenapa? Dia sengaja menyebut gua ini dengan nama setan ganturik, apa bukan berarti kita yang akan dijadikan setan gantung itu? Boom. Karena marah uk-uk menghantam gunduk batu penutup gua. Tetapi batu itu tak bergeming. Lokun juga berusaha untuk menghantam tetapi juga siadua, akhirnya keduanya duduk menenangkar diri mencari akal. Apabila lokun dan uk-uk kebuakan dalam gua, tidak demikian dengan kocai seng. Dengan riang gembira ia kembali ke markas losan dia menutup pintu gua itu dengan segunduk batu besar yang didigelundungkannya dari atas. Masih ditimbuni lagi dengan batu dua lagi sehingga dari luar, gua itu sudah lenyap. Biar kedua manusia gila itu mampus, katanya dalam hati. Tiba di markas losan ternyata keadaan markas itu masih sunyi. Losan siangjin dan ui bin tak ada, juga penjagaan dalam markas itu hanya terdiri dari beberapa orang. Sebagian besar anak buah telah pergi. Kemungkinan ikut pada losan siangjin. Ah, kemanakah siangjin itu pikir kocai seng? Tiba dua ia tersentak, hai, apakah dia membawa pasukannya untuk menyerang pasukan ceng? Dia merasa cemas tetapi serentak dia pun teringat akan ocahan kakek lokun yang mengatakan kalau losan siangjin memang menuju ke selat hei tengkok. Ah, mengapa kakek itu mengatakan kalau losan siangjin hendak mengajak pemimpin pasukan ceng datang kemari katanya seorang diri. Tetapi pada lain kejap, dia cepat membantah sendiri, ah, kakek itu tidak waras, dia. Tentu hanya mengoceh semaunya sendiri. Tentulah losan siangjin bersama anak buahnya menuju ke hei tengkok untuk menyerang pasukan ceng yang berkubu di sana. Menarik kesimpulan begitu, kocai seng makin gugup. Dia harus lekas dua menuju ke hei tcngekok untuk membantu pasukannya. Saat itu dia pun sudah loncat ke atas buwungan rumah dan terus hendak lolos. Tetapi tiba dua di mendapat pikiran, hektometer, pertapa itu harus diberi hajaran yang setimpal. Tanda petik. Serentak dia menyulut korek api lalu membakar markas itu. Tak berapa lama api pun mulai berkobar, menimbulkan gulung asap yang membumbung ke langit. Kocai seng turun dari purcak. Sayup dua dia masih mendengar teriak para penjaga yang sibuk memadamkan kebakaran. Belum lama dia berjalan tiba dua ia melihat sosok tubuh kecil berlari-lari mendaki ke atas. Ah, kemungkinan salah seorang tokoh pimpinan gunung losan kalau orang biasa atau golongan anak buah losan, tentu tak mungkin memiliki gerakan yang sedemikian pesat, pikirnya. Dan dia pun segera melesat bersembunyi di balik sebatang pohon di tepi jalan. Begitu dekat. Kocai seng segera melihat jelas bahwa pendatang itu tak lain hanya seorang gadis. Ah, gadis yang ikut bertempur melawan pasukanku. Ia terkejut setelah melihat jelas gadis itu. Memang gadis itu tak lain adalah Sanli. Setelah menyampaikan berita kepada Bokian, Sanli pun bergegas pulang. Ia khawatir kakek lokun akan membuat gara dua sehingga akan menggagalkan rencana mereka. Apa yang dikhawatirkan memang benar. Ketika tiba di kaki gunung dia melihat puncak gunung tempat markas losan, menghamburkan gulungan asap hitam yang tebal. Celaka, markas dibakar musuh, pikirnya. Dia terus gunakan ilmu Gin Kang berlari secepatnya menuju ke puncak. Berhenti tiba dua terdengar suara bentakan yang keras. Dan sebelum Sanli tahu siapa yang beneriat itu, tiba dua sesosok tubuh sudah melayang menerkamnya. Ia terkejut dan cepat loncat menghindar. Tetapi orang itu lebih cepat lagi. Luput menuluk lambung Sanli dengan pit besi, Orang itu berhasil menutupkan pit besi di tangan kirinya ke lengan Sianli. Seketika gadis itu rasakan lengan kanannya kesemutan tak dapat digerakkan. Bangsat Sianli mencabut pedang pek liong kiam dan terus membabat perut lawan. Tetapi Ko Chai Seng bukanlah lawan yang empuk. Tering, batang pedang tertutup ujung pit besi, sehingga nona itu rasakan tangannya linuk kesemutan. Pedangnya pun hampir jatuh. Tepat pada saat yang gawat itu, dia masih sempat mengirim sebuah tendangan ke perut lawan. Dan ketika Ko Chai Seng menghindar mundur, barulah Sianli dapat menguasai pedangnya lagi. Kini nona itu tumpahkan seluruh kepandainya untuk menghadaui lawan. Memang Ko Chai Seng lebih sakti tetapi karena Sianli mempunyai pedang pusaka yang luar biasa tajamnya, terpaksa Ko Chai Seng harus berhati-hati. Itulah sebabnya maka Sianli dapat bertahan sampai berpuluh jurus. Namun permainan sepasang tiat pit dari Ko Chai Seng itu memang bukan alang kepala ngehebatnya. Dia mainkan ilmu simpanannya yakni dapat menutup enam buah jalan darah orang pada waktu sekaligus. Tetapi bagaimanapun juga, Sianli memang masih kalah unggul dengan kepandain Ko Chai Seng. Sepasang tiat pitnya menari-nari bagai naga sedang bercengkerama di permukaan laut. Teringguk, tering. Terdengar beberapa kali benturan senjata antara pedang dengan pit besi. Dan tiba dua pula Ko Chai Seng membentak, lepaskan. Kembali Sianli harus menderita. Lengan kirinya terkena tutukan pit besi, karena kedua buah lengannya terkena tutukan Sianli tak dapat bergerak. Namun dalam saat dua yang terakhir, dia masih berusaha untuk melawan. Sebuah tendangan berantai yang tak terduga-duga telah dilancarkan ke arah perut lawan. Ketika masih belajar di gunung, gurunya yakni Kim Tian Chong atau ayah dari Bloon telah menguraikan tentang ilmu tendangan. Menurut kata gurunya, ada lima macam ilmu tendangan yang ampuh, yakni Soan Hang Tui atau ilmu tendangan angin puyuh. Eng Chu Tui atau tendangan bayangan, Lian Chu Tui atau tendangan berantai pek, Lui Tui atau tendangan halilintar dan Tian Dao Tui atau tendangan kepala mengangguk. Sebenarnya kelima ilmu tendangan itu bersumber pada perguruan Xiao Yi Isi, kata gurunya pada saat itu, tetapi kemudian ilmu tendangan itu tersebar luas di berbagai perguruan dan mengalami banyak perubahan. Yang akan kuajarkan kepadamu, kata Kim Tian Chong pula, adalah sebuah ilmu tendangan yang terdiri dari gabungan Lian Chu Tui dan Eng Chu Tui. Ini khusus kuciptakan untuk engka seorang anak perempuan. Ilmu tendangan itu dapat engkau gunakan pada saat engkau menghadapi bahaya besar. Memang gabungan ilmu tendangan berantai dan tendangan bayangan yang diciptakan Kim Tian Chong dan diberi nama Lian Eng Chu Tui atau tendangan bayangan berantai itu, hebatnya bukan kepalang. Xian Li berlatih dengan giat sekali. Walaupun belum mencapai kesempurnaan tetapi dia sudah menguasai ilmu itu dalam batas dua yang memuaskan. Ko Chai Seng tak menduga kalau udara itu dalam keadaan kedua tangannya sudah melentuk masih dapat mengirim tendangan berantai. Plok-plok, plok. Terdengar tiga kali suara keras dan tampak Ko Chai Seng terhuyung-huyung beberapa langkah. Memang dia tak menderita luka yang berarti tetapi sebuah tendangan tadi telah mengenai tepat pada ujung kelopak matanya sehingga untuk beberapa saat dia harus berdiam diri agar pandang matanya terang. Ho budak perempuan, karena engkau terlalu liar terpaksa akan kubunuhmu serunya setelah rasa sakit pada matanya sembuh. Tetapi saat itu Xian Li berusaha untuk lari. Hai, hendak lari kemana engkau budak teriaknya. Terjadi kejar-mengejar antara Ko Chai Seng dengan Xian Li. Xian Li yang tangannya tak dapat digerakan, memang mengalami kesulitan untuk menggunakan ginkangnya. Maka mudah sekali bagi Ko Chai Seng untuk mengejarnya. Saat itu Xian Li tiba di sebuah tebing karang yang buntu. Tebing itu terletak di lareng gunung. Dan di bawahnya terbentang sungai Hong Ho yang luas dan deras. Berhenti atau aku akan membuang diri ke dalam sungai Hong Ho teriak Xian Li. Budak goblok Ko Chai Seng, menyerah saja, aku takkan membunuhmu. Ia melangkah maju tetapi saat itu Xian Li pun sudah lemparkan diri ke bawah sungai. Ko Chai Seng loncat hendak menyambar kaki Nona itu tetapi tak berhasil. Ia hanya dapat memandang tubuh Xian Li ketika terlempar ke dalam arus sungai. Ah, Ko Chai Seng menghela nafas, benar-benar seorang anak perempuan yang keras kepala. Perlahan-lahan dia ayunkan langkah tinggalkan tempat itu. Dia menuju ke Selat Hye Tengkok. Tiba di sana, kejutnya bukan kepalang, ternyata markas tempat pasukannya berkubu telah hancur berantakan. Ada beberapa mayat prajurit pasukan Cheng yang terhampar di tanah. Apakah artinya itu? Tanyanya dalam hati. Ia menuju ke sungai. Pun berpuluh perahu yang ditambatkan di tepi sungai itu, lenyap semua. Ko Chai Seng benar dua bingung. Apabila Ko Chai Seng sedang terlongong-longong di tempat markas pasukannya yang hanya tinggal puing dua saja, saat itu di kaki gunung Losan tampak seorang lelaki setengah tua sedang mendaki ke atas. Siapakah lelaki itu? Dari pakaian yang dipakainya orang tentu mengetahui dia seorang pertapa. Dan pertapa itu tak lain adalah Losan Sianjin. Tetapi mengapa dia berada di lareng gunung? Dan mengapa dia hanya seorang diri? Untuk mengetahui hal itu, marilah kita mengikuti peristiwa yang telah terjadi ketika pertapa dan anak pasukannya berada di markas pasukan Cheng. Secara halus, perwira Cheng yang bernama Kating telah berhasil meminta Losan Sianjin menginap di markas mereka, dan Kating pun bahkan mengadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Losan Sianjin. Losan Sianjin sangat hati dua, dia curiga kalau dua Kating akan mencampur obat bios ke dalam hidangan dan arak. Tetapi sampai perjamuan berakhir, ternyata dia tak kurang suatu apa. Hanya pada tengah malam ketika ia sedang duduk bersemedi dalam kamar, ia mendengar suara gaduh di luar markas. Dan ketika didengar dengan teliti, jelas suara gaduh itu berasal dari suatu pertempuran. Ah, apakah mereka telah mencelakai anak buah Losan? Pikirnya, anak buah Losan dan Ui Bin memang tidur di luar markas. Hal ini telah ia sepakati bersama Ui Bin, agar apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, dapatlah Ui Bin memberi pertolongan. Mungkin pasukan Beng telah mengadakan serangan ke markas ini, pada lain kilas ia mempunyai lain jugaan. Tetapi baik hal itu merupakan tindakan orang dua Cheng yang hendak mencelakai anak buah Losan, ataukah pasukan Beng yang menyerang markas Cheng, Losan Sianjin memutuskan untuk keluar menyelidiki. Dia tak mau keluar dari pintu melainkan loncat ke atas langit dua rumah, membuka beberapa genteng dan menerobos. Keluar. Tetapi baru saja dia hendak turun ke bawah, seorang lelaki tegap telah menyerang dengan sebatang golok. Uh, dalam polisi yang belum siap, hampir saja kaki Losan Sianjin terbabat oleh pedang orang. Untung dia gunakan jurus Tiatin Kyo, jembatan gantung dari besi, meliukan tubuh ke belakang, lalu berguling dua menjatuhkan diri ke bawah dan dengan sebuah gerak lehai tating aau ikan lelem melenting, dia pun berjumpalitan berdiri tedak. Tepat pada saat itu, musuh pun sudah melayang dan membacok kepalanya. Dia menggunakan jurus salap dua menyambar korban. Saat itu barulah Losan Sianjin tahu siapa penyerangnya itu. Orang itu adalah kating, perwira yang mengepalai pasukan Cheng. Dalam pertempuran kemarin, walaupun tak parah tetapi Losan Sianjin banyak kehilangan tenaga murni, setelah adu pukulan dengan Wuk dan Ko Chai Seng. Menyadari bahwa tenaga murninya masih belum pulih, Losan Sianjin tak mau adu kekerasan dengan kating. Apalagi dia bertangan kosong dan kating memakai senjata pedang. Uh, kating mendesu kejut ketika pedangnya membacok tanah. Losan Sianjin dengan gerak It Ho Jong Tian atau burung bangau membumbung ke udara, telah mencelat ke atas hingga dua tombak tingginya. Kemudian dia lanjutkan dengan gerak Kek Chu Ho An Sim, burung merpati berbalik tubuh, untuk membuat sebuah salto, berjumpalitan, lalu dengan kepala di bawah dan kaki di atai, dia menukik turun ke arah kating. Gerakan Losan Sianjin itu dilakukan luar biasa cepatnya sehingga saat itu kating sedang membungkuk membacok tanah dan belum sempat berbalik tubuh, tangan. Losan Sianjin sudah menjulur untuk menusuk tengkuk orang. Tetapi ternyata kating juga bukan jago lemah. Dia cepat gunakan jurus Hang Hang Tiam Tau atau burung Hang menundukan kepala, lalu dilanjutkan dengan jurus Pek Liolioset atau burung bangau menggurat pasir, dia loncat mendatar ke muka. Bagus seru Losan Sianjin yang saat itu sudah bergeliatan tegak di tanah, memang sudah kuduga bahwa engkau tentu akan mencelakai diriku. Kating tertawa, apakah engkau kira yang pintar itu hanya engkau sendiri? Sudah bertahun-tahun orang dua Losan tak mau bekerja pada kerajaan Cheng, masakan sekarang mendadak sonta engkau datang untuk bergabung dengan kami. Ho, bukankah dalam pertempuran kemarin masih jelas engkau berfihak kepada pasukan Beng? Ya, engkau memang bermata tajam, perwira Cheng, seru Losan Sianjin, tetapi sikap dan kerut wajah serta sinar matamu dikala menerima kedatanganku, sudah ku ketahui semua. Pertapa, sahut kating, ketahuilah, kotai Jin telah pergi ke sarangmu di puncak Losan untuk menyelidiki keadaanmu. Kebetulan engkau bersama anak buahmu datang kemari. Percayalah, sarangmu tentu akan dihancurkan kotai Jin dan engkau sendiri, ha, ha, engkau adalah ibarat ikan yang sudah berada dalam jaring. Losan Sianjin terkejut. Yang berada di markas Losan hanya kakek lokun dan bocah gemuk-uk. Ia tahu kedua kakek dan cucunya memang memiliki kepandayan yang sakti tetapi sayang pikiran mereka limbung dan linglung. Berhadapan dengan kocai Seng yang licik dan banyak akal muslihatnya, kemungkinan besar kakek lokun dan uk-uk tentu celaka. Dia pun teringat bahwa saat itu Sianli sedang turun gunung untuk menemui bokian. Apabila nona itu sudah kembali ke puncak, kemungkinan tentu dapat menghadapi kocai Seng. Tetapi apabila belum, ah tak terasa lo. San Sianjin telah mengucurkan keringat dingin. Dia yang hendak menyiasati lawan, kini berbalik malah disiasati lawan. Hektometer, untuk menolong keadaan yang berbahaya ini tiada lain jalan kecuali harus lekas dua menyelesaikan peiwira Seng ini, akhirnya ia menjatuhkan keputusan. Jangan terburu-buru berkokok dulu, orang Seng. Lihat saja siapa yang menjadi ikan dalam jaring dan siapa yang anak menjadi si tukang tangkap ikan, serunya setelah menenangkan diri. Segera keduanya terlibat dalam pertempuran yang seru. Tetapi bagaimanapun hebatnya perwira itu, namun berhadapan dengan seorang yang pernah menggetarkan dunia persilatan seperti Losan Siangjin, akhirnya runtuhlah daya perlawanan kating. Akhir dari pida pertempuran maut itu terjadi ketika Losan Siangjin terpaksa mengeluarkan jurus simpanannya yang disebut Likbiat Semsan atau Tenaga Menghantam Tiga Gunung. Sebenarnya sumber dari jurus maut itu berasal dari perguruan Xiao Lim Si dan diciptakan oleh pendirinya yakni Tatmo Chow Su. Tetapi Losan Siangjin yang mendalami jurus itu telah mengadakan perubahan dan menyempurnakannya sehingga dia harus memakan waktu belasan tahun untuk menguasai jurus itu. Dengan sikap tenang, dia menghindar bacokan pedang kating yang mengarah ke kepalanya. Dan kesempatan itu segera dimanfaatkan dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Tangan kiri menyodok perut, tangan kanan mencengkeram tenggorokan dan sebelum mengenai sasarannya, tangan kiri tadi sudah diangkat pula untuk menghantam pelipis orang. Kating yang terkejut karena perutnya terancam, berusaha untuk mengisar tubuh ke samping tetapi dia tak tahu kalau gerakan itu sudah jaga oleh tangan kiri lawan yang menghantam pelipisnya. Krak, kating menjerit ngeri dan rubuhlah perwira Cheng itu dengan tulang pelipis remuk dan jiwanya pun melayang. Sian Chai Sian Chai Losan Siang Jin rangkapkan kedua tangan kedada dan mulut pun berdoa, membunuh adalah dosa. Semoga hutnya melimpahkan ampun dan berkenan menerima perwira ini di sisinya. Sudah puluhan tahun Losan Siang Jin meninggalkan dunia keramaian dan mengasingkan diri sebagai pertapa di gunung Losan. Dan saat itu barulah yang pertama kali dia membunuh jiwa manusia. Setelah tertegun beberapa saat, dia segera menghampiri mayat perwira itu, si Chu, maafkan Pentro. Setelah itu dia lalu menuju ke tempat suara pertempuran yang ganduh itu, ternyata saat itu sedang berkobar pertempuran antara pasukan Cheng dan anak buah Losan. Ia segera melihat Tu Ibin tengah memimpin anak buahnya untuk melawan serangan musuh. Tetapi Losan Siang Jin yang bermata tajam segera mengetahui bahwa gerak gerik anak buah Losan termasuk U Ibin itu tampak lemah sekali, seperti orang yang lesu. Sedang prajurit dua Cheng menyerang dengan gagah dan genah. Heran mengapa U IJT tampak begitu lesu, padahal biasanya dia selalu bersemangat, pikirnya. Au! Losan Siang Jin tersentak seketika manakala menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat semangatnya seperti melayang. U Ibin yang saat itu sedang menghalau serangan dari mukaj tiba dua seorang prajurit Cheng telah menombaknya dari belakang. U Ibin menjerit ngeri dan rubuh. Losan Siang Jin pun marah seketika. Sekali ayunkan tubuh, dia sudah tiba di muka prajurit Cheng itu dan sekali tangan mengayun, prajurit itu tak dapat menjerit lagi karena batok kepalanya hancur lebur, benaknya terburai. Losan Siang Jin sudah terlanjur tak dapat menguasai kemarahannya. Dia mengamuk seperti harimau yang mencium darah. Sudah tentu kawanan prajurit itu tak dapat menandingi jago tua yang sakti itu. Dalam waktu yang tak lama, kawanan prajurit itu sudah tersapu bersih. Yang luka dan mati berserahkan memenuhi markas, sedang yang masih hidup berebutan untuk lari menyelamatkan jiwa. Sisa dua prajurit yang melarikan diri itu menuju ke tepi sungai di mana perahu dua mereka disimpan tetapi alangkah kejut mereka ketika melihat perahu dua itu hilang semua. Dan sebagai gantinya mereka disambut wayah pasukan Beng yang siap membabat. Sudah tentu kawanan prajurit Cheng itu lari pontang-panting masuk ke dalam hutan. Ternyata Bok Kiam telah melaksanakan pesan Sian Li. Dengan memimpin pasukan Beng, dia menghampiri tempat perahu dua pasukan Cheng dan kemudian menyingkirkan perahu dua itu ke tempat yang aman. Oh, Bok Kong Chu, seru Loh San Siang Jin ketika menyambut kedatangan Bok Kiam bersama anak pasukannya, Kong Chu juga menyerang mereka. Dengan singkat Bok Kiam lalu menuturkan apa yang dirudingkannya dengan Sian Li. Kini perahu dua mereka telah kami ambil, mereka tak dapat menyeberang sungai Hong Ho lagi, katanya. Sekarang pasukan musuh telah hancur berantakan, kata Loh San Siang Jin, tetapi kepala mereka yaitu orang yang bersenjata sepasang tiat pit masih belum tertangkap. Kata anak buahnya, dia sedang menuju ke markas Loh San. Jika begitu, marilah kita naik ke atas. Orang itu tentu masih berada di sana, kata Bok Kiam. Loh San Siang Jin mengiakan. Dia dan Bok Kiam serta pasukan Beng segera mendaki ke puncak. Tetapi sayang mereka tak berpapasar dengan Ko Chai Seng yang sedang menuruni gunung hendak kembali ke Selat Hye Tengkok. Ko Chai Seng menempuh jalan yang berbeda dengan rombongan Loh San Siang Jin. Dan akibatnya kedua pihak sama dua menderita kejut yang tak terhingga. Loh San Siang Jin terkejut karena markasnya menjadi tumpukan puing. Kakek Lokun, Ukuk dan Sian Li tak tampak. Ko Chai Seng pun mendeluh seperti dicekik setan karena markas pasukannya di Selat Hye Tengkok sudah berantakan, penuh dengan prajurit dua yang sudah menjadi mayat yang malang melintang di sana-sini. Tak seorang prajurit pun yang dapat diketemukan di situ. Menduga kalau anak buahnya lari pulang, dia terus menuju ke tepi sungai, di pangkalan tempat perau dua mereka ditambatkan. Tetapi ah, perau, itu pun lenyap semua. Apakah mereka naik perau dan pulang Ko Chai Seng menimang-nimang dalam hati. Tetapi pada lain saat, dia membantah sendiri, ah, tak mungkin. Mereka taat kepada aku. Mereka tentu tak berani meninggalkan aku. Karena mereka harus memberi pertargungan jawab apabila menghadap atasarnya yang menyuruh mereka menyusup ke Selat Hye Rengkok sini lalu kemanakan. Mereka tanya Ko Chai Seng dalam hati. Kemudian ia teringat akan keterangan kakek Lokun bahwa Losan Siang Jin hendak mengundang pimpinan pasukan Cheng supaya datang ke Losan. Kalau begitu, kakek itu tidak mengoceh tetapi memang berkata benar. Dan kalau begitu pula, kemungkinan Losan Siang Jin tentu bentrok dengan perwira kating dan bertempur. Menilai keadaan di sini, tentulah pasukan Cheng telah menderita kekalahan. Selaka, tanpa disadari dia berteriak, aku dapat membakar markas Losan, tetapi orang Losan juga menghancurkan markas pasukan Cheng di sini. Tiba-dua ia teringat akan orang tawanan yakni Lo Bun Sui, putra jenderal Lo Cek Jing. Memang putra jenderal itu, dialah yang menangkapnya dan disembunyikan dalam sebuah gua rahasia. Ia telah mengatur siasat yang bagus sekali, mengirim surat kepada jenderal Lo Cek Jing tentang putranya yang telah ditangkap itu dan menekan agar jenderal itu mau menarik mundur pasukannya dari wilayah Sanse. Penangkapan putra jenderal Lo itu terjadi di kaki gunung Losan hingga menimbulkan kesan kepada jenderal Lo, bahwa Losan sekarang sudah bersekutu dengan pasukan Cheng. Siasat dapat diatur dengan bagus tetapi akibatnya ternyata tidak seperti yang diharapkan, Losan tetap tak mau bekerja sama dengan pasukan Cheng dan malah telah mengobrak abrik markas pasukan Cheng di Selat Hye Tengkok dan membunuh-bunuhi prajurit dua Cheng. Bo Sucai Jin, Seng Sucai Tian. Demikian bunyi sebuah petpatah yang artinya, manusiai berdaya, Tuhan yang memutuskan. Dan hal itu telah dialami Ko Chai Seng. Namun Ko Chai Seng bukanlah seorang jago yang mudah putus asa. Ia sudah kenyang makan asam garam pengalaman dalam peperangan yang memakan waktu bertahun-tahun, antara tentara Cheng dengan tentara kerajaan Beng. Ia menganggap, menang atau kalah itu sudah lumrah dalam peperangan. Jangankan hanya menghadapi kelompok sekecil Losan, bahkan melawan tentara kerajaan Beng yang begitu besar dan kuat, toh tentara Cheng dapat menang. Dan bukankah dia masih mempunyai sebuah senjata yang ampuh berupa putra jenderal Los yang sudah ditawannya itu? Ia segera ayunkan langkah menuju ke gua tempat ia menyimpan Los Bun Sui. Gua itu terletak di sebuah karang yang merupakan dinding penahan air sungai Hong Ho. Gua itu terletak di tengah karang yang tingginya lima tombak. Untuk mencapai gua itu, orang harus menggunakan alat tali melorot ke bawah. Pada waktu musim hujan, karang amat licin sehingga kalau tak hati dua, orang dapat tergelincir jatuh ke bawah dan tenggelam dalam air sungai. Gua itu ditemukan ketika tentara Cheng datang ke daerah situ. Ko Che Iye Seng meluncur turun ke dalam gua. Ternyata Los Bun Sui memang masih berada di situ. Pemuda itu tak dapat bergerak kemana-mana karena sebelah kakinya diikat dengan rantai yang ujungnya diikatkan pada segunduk batu besar. Mau apa engkau bentak lo Bun Sui ketika Ko Che Iye Seng datang? Jangan banyak mulut kata Ko Che Iye Seng, kau harus ikut aku. Tidak, bunuhlah aku. Tak perlu, jiwamu berharga sekali, kata Ko Che Iye Seng. Sudahlah, jangan khawatir. Kalau engkau menurut, kelak engkau tentu akan menikmati kehidupan yang enak. Engkau akan kuusulkan menjadi tihu, residen, daerah mana yang engkau senangi. Huh, apakah engkau seorang raja ejek Bun Sui? Bukan, aku juga bangsa Han seperti engkau, kata Ko Che Iye Seng. Tetapi aku merasa muak terhadap Raja Beng dan Menteri serta pembesar dua kerajaan. Mereka tidak becus mengurus pemerintahan tetapi hanya pandai menindas rakyat untuk memperkaya diri mereka. Aku rela bekerja kepada Kerajaan Cheng karena Kerajaan Cheng dapat menghargai tenagaku dan memperlakukan aku dengan baik. Aku percaya Kerajaan Cheng lah yang kelak akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat kita. Terserah saja kalau engkau mau menjadi budak orang Cheng. Tetapi jangan harap engkau dapat membujuku, serubansui, biar buruk, biar jahat, tetapi Kerajaan Beng adalah Kerajaanku, aku tetap seria kepada Beng. Ko Che Iye Seng tertawa, engkau seorang pengkhianat, jangan bicara seenakmu sendiri. Aku tidak takut mati. Kalau mau bunuh, bunuhlah. Tetapi aku tetap akan. Mengatakan bahwa engkau lah yang layak disebut pengkhianat itu. Anak cacing teriak Ko Che Iye Seng, aku ingin bertanya kepadamu, apakah yang disebut pengkhianat itu? Pengkhianat ialah orang yang bekerja pada lain bangsa untuk mencelakai bangsa dan negaranya sendiri. Obcehanmu itu, bukan keluar dari buah pikiranmu sendiri, melainkan hanya menjiplak apa yang dikatakan orang. Sekarang jawablah, mana yang layak disebut pengkhianat? Orang yang membiarkan Raja, Menteri dan Pembesar dua bangsanya bertindak sewenang-wenang menindas rakyat, atau orang yang bekerja sama dengan bangsa lain untuk memberantas keadaan yang mencelakai rakyat? Kalau engkau anggap Raja, Negeri dan Pembesar dua kita tidak becus dan korup, mcunjapa engkau tidak memberantas mereka? Mengapa engkau harus mengundang bangsa lain untuk menindak rajamu sendiri? Hektometer, itu memang dalih yang biasa digunakan orang untuk memaki orang yang bekerja sama dengan kerajaan Ceng. Tetapi ketahui lah, aku sudah berusaha ke arah itu tetapi tak ada orang yang mau membantu bahkan mendengarkan omonganku pun mereka merasa jijik. Oleh karena itu aku bertindak menurut caraku sendiri. Aku seorang diri jelas tak mungkin akan memberantas keadaan yang bobrok di kerajaan Beng itu. Maka aku terpaksa mau bekerja sama dengan kerajaan Ceng untuk menumbangkan kekuasaan Raja Beng yang gelap pikiran, memerantas kaum Dorna dan Pembesar dua yang tak bercus itu. Aku tidak mempedulikan siapa yang menjadi raja, pokok dia dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada rakyat, aku akan mendukungnya. Orang boleh menuduh aku tidak cinta negara, tidak setia tetapi orang harus melek bahwa aku ingin membahagikan rakyat. Aku tidak cinta negara tetapi aku lebih cinta rakyat, kata Kocai Seng dengan berapi-api. Hektometer, sudahlah, tak perlu engkau ngotot begitu kalap, kata lo Bunsai, katakan apa maksudmu datang kemari. Tanda tanya. Akanku bawamu menghadap Panglima Torgun. Percayalah, dia seorang yang bijaksana. Kalau engkau mau bekerja dengan dia, dia tentu akan memberimu pangkat dan kedudukan yang layak dengan kecakapanmu. Bunsui diam. Ia membayangkan akan keadaan dirinya. Sebagai anak seorang jenderal dia memang telah hidup dalam kemanjaan. Apalagi setelah timbul peperangan, undang dua perang berlaku di seluruh negara, dia makin senang hidupnya. Dia dapat menggangguanita mana saja yang diingininya. Rasanya tak mungkin lagi ada kenikmatan hidup yang dapat melebih keadaannya saat itu. Jika dia mau tunduk pada kerajaan Cheng, apakah kerajaan Cheng mau memberinya kedudukan dan kenikmatan hidup seperti yang ia alami saat itu? Lo Kongcu, kata Kocai Seng pula. Kali ini dah menyebut Bunsui dengan kata menghormat Kongcu. Rupanya dia dapat menyelami keraguan anak jenderal itu. Lihat diriku, walaupun aku seorang Han, tetapi Panglima Torgun mau menaruh kepercayaan penuh kepada aku. Semua prajurit sampai perwira Cheng diharuskan menghormat dan tunduk pada aku. Kelak apabila peperangan sudah selesai, aku pun akan diangkat sebagai gubernur di salah sebuah provinsi. Jika engkau mau bekerja dan benar dua setia kepada kerajaan Cheng, bukan mustahil kalau kelak engkau akan diangkat sebagai Tihu, Hersiden. Ia berhenti sejenak Kocai Seng melanjutkan lagi, justru sekaranglah saatnya kita mendirikan jasa. Apabila perang sudah selesai tentu sukar untuk mendapat kedudukan tinggi. Ketahuilah, Kongcu, sudah menjadi kodrat hidup bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Demikian pula dengan kerajaan. Kerajaan Beng sudah lama berdiri, ibarat orang sudah terlalu tua, harus mati dan diganti dengan yang baru. Wahyu kerajaan Beng sudah pudar dan beralih kepada kerajaan Cheng. Buktinya dengan mudah saja pasukan Cheng dapat menduduki kota Raja Pakia. Memang kalau sudah tiba saatnya kerajaan itu harus tenggelam maka dengan mudah saja dia akan dikalahkan. Segala kebobrokan pemerintahan Beng yang dilakukan oleh Menteri Dua Rakus dan Jenderal Dua tak bercus, hanyalah suatu alat dari kodrat untuk menghancurkan kerajaan itu. Bansui termenung. Mau tak mau ia terpengaruh juga mendengar kata Dua Kocai Seng. Diam dua ia mengakui kebenarannya. Menilik bagaimana kalutnya pemerintahan Beng, di mana Menteri Dua dan Jenderal Dua saling berebut kekuasaan, sedang raja tak mau mengurus pemerintahan, memang apa yang dikatakan Kocai Seng itu akan segera menjadi kenyataan. Tetapi dia masih takut akan alihnya. Walaupun ayahnya sayang kepadanya tetapi sebagai seorang jenderal dia memang keras. Begini Kongcu, kata Kocai Seng, aku ada usul, entah Kongcu dapat menyetujui atau tidak. Apa? Akanku persilahkan Kongcu pulang. Usahakan untuk memujuk agar ayah Kongcu, Loh Chiang Kun, mau bekerja sama dengan kerajaan Cheng. Dan setiap kali Kongcu mendengar berita tentang gerakan pasukan Beng, harap Kongcu suka memberi kabar kepada kami. Akanku suruh orangku setiap kali menghubungi Kongcu. Dia akan memberi petunjuk kepada Kongcu, bagaimana Kongcu harus bertindak dan akan menerima kabar dari Kongcu. Titik. Tanda petik. Agar tidak diketahui orang dan agar Kongcu dapat mengetahui dia utusanku atau bukan setiap kali bertemu cukuplah Kongcu menegurnya dengan kata dua sandi gunung. Tinggi. Dan orang itu harus dapat menjawab hidup lagi. Nah, Kongcu boleh mempercayakan kepentingan Kongcu kepadanya, kata Ko Chai Seng pula. Gunung tinggi dalam bahasa aslinya disebut kosan dan hidup lagi, adalah C.I.Y. Seng. Dengan begitu jelas kata sandi itu berarti ko, san, Chai Seng. Sebagai tanda dari persetujuan kita, temuilah bingkisan ini, Ko Chai Seng menyerahkan sebuah kantong. Ketika Bun Sui menerima dan membukanya, ternyata berisi batu permata berlian yang tak ternilai harganya. Kongcu dapat mempergunakan benda itu untuk mempengaruhi anak pasukan agar taat pada Kongcu, kata Ko Chai Seng lebih lanjut, benda dua berharga itu tak terarti. Jangankan hanya sekantong, sekarung pun Kongcu pasti akan bisa mendapatkan. Lihatlah aku. Pada setiap kali, pasukan Ceng menduduki daerah atau kota, waktu aku datang memeriksa, perwira dua Ceng itu akan mempeirsembahkan barang dua berharga kepadaku. Mereka, takut dan tunduk kepadaku. Kongcu pun akan dapat mencapai kedudukan seperti aku apabila Kongcu bersungguh hati setia dan berjasa kepada kerajaan Ceng. Apapun Kongcu tentu dapat memperolehnya dengan mudah, termasuk wanita dua cantik. Mendengar kata dua yang terakhir tentang wanita cantik, terhenyaklah pikiran Lobun Sui. Memang kalau menilik jalannya peperangan, pasukan Beng suka runtuk bertahan menghadapi serangan pasukan Ceng. Rasanya nasib kerajaan Beng sudah diambang senjak kala. Dia pun membayangkan ayahnya. Kalau ayahnya itu setia kepada kerajaan Beng, jelas tentu akan mengalami nasib yang gelap. Sebagai seorang putra ia harus menyelamatkan jiwa ayahnya. Ia akan membujuk ayahnya. Agar mau bekerja di kerajaan Ceng supaya tetap lestari menjadi jenderal. Seorang laki dua harus berani melaksanakan cita dua yang besar, katanya dalam hati, sekarang adalah saat dua untuk mengangkat diri menjadi orang agar kelak dapat mencapai pangkat dan kedudukan tinggi. Jelas kerajaan Beng sudah suram. Wahyu kerajaan pindah kepada kerajaan Ceng. Aku harus berani menentukan sikap memilih junjungan yang tepat. Rupanya Ko Chai Seng dapat memperhatikan perubahan air muka Bun Sui. Walaupun tidak memberi pernyataan dengan mulut, tetapi jelas putra jenderal itu sudah menerima tawarannya. Kongcu, mari kita keluar, kata Ko Chai Seng. Setelah berada di luar, Ko Chai Seng berkata, mari kita pergi ke bukit di sebelah muka itu. Pengiring Kongcu berada di sana. Oh, bagaimana keadaan mereka? Luka-lukanya sudah sembuh dan mereka pun sudah menerima tawaranku. Mereka tetap akan menjaga dan melindungi Kongcu. Kongcu boleh mempercayakan kabar yang Kongcu hendak sampaikan kepadaku nanti, kepada mereka. Dalam keadaan yang sudah menjadi kenyataan itu, Lo Bun Sui tak dapat berbuat apa dua lagi. Untuk mencapai bukit itu, keduanya harus melalui hutan yang tumbuh di sepanjang tepi sungai Hang Ho. Ii, mancing angin. Saat itu masih pagi. Setelah melepaskan prajurit pengiring Bun Sui yang ikut minggat dengan anak jenderal itu karena mendapat hukuman rangket dari jenderal Lo Cek Jeng, maka Ko Chai Seng pun segera akan berpisah. Dia akan menyeberang sungai Hang Ho untuk memberi laporan kepada Panglima Ceng. Jalan yang menyusup ke hutan di sepanjang tepi sungai Hang Ho, memang berbahaya. Jalan itu merupakan jalan setapak. Terutama kalau musim hujan, jalan itu licin sekali. Sekali tergelincir, orang tentu akan jatuh ke dalam sungai Hang Ho yang airnya kuning. Pengah keduanya berjalan dengan menumpahkan perhatian pada jalan yang harus dilaluinya, tiba dua Bun Sui menjerit dan tahu dua tubuhnya pun terangkat ke atas. Ko Chai Seng loncat mundur dan bersiap. Wah, celaka! Bukan babi hutan tetapi manusia terdengar suara orang berteriak dengan nada yang parau. Bun Sui yang terapung-apung di atas menjerit-jerit, Hai, siapakah yang menarik aku ini? Dia pun meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan benda yang mengait di tengkuk bajunya. Tangannya segera mencekal sehelai tali yang lembut, hanya sebesar benang. Ia berusaha untuk memutuskannya tetapi tak berhasil. Dan dia rasakan tubuhnya makin lama makin naik ke atas. Akhirnya dia dekat. Dengan sekuat tenaga dia meronta ke bawah, berat, memang Bun Sui berhasil meluncur ke tanah tetapi leher baju anak jedral itu hilang dan bajunya pun robek separuh. Wah, babi itu nakal sekali, berani melepaskan diri, terdengar pula suara parau itu. Baru Bun Sui berdiri di tanah, ia rasakan tubuhnya terangkat lagi ke atas. Selaka, kalau tadi leher baju belakang yang ditarik ke atas, sekarang sabuk pinggangnya. Dan jika tadi dia terangkat ke atas dalam posisi berdiri, sekarang dia harus membungkuk. Kepalanya terkulai ke bawah sejajar dengan kakinya, dalam keadaan seperti itu, dia benar dua mati kutu. Kota Ijin, tolonglah aku teriaknya meminta pertolongan Kho Chai Seng. Kho Chai Seng memang terkejut sehingga dia terlongong-longong. Dia sadar kalau Bun Sui sedang terancam maut. Cepat dia ayunkan tubuh dalam gerak Itho Jong Tian atau burung bagau menerobos langit. Bagaikan sebuah meteor, dia membubung ke atas. Auh, tiba-dua ia mendesuh kejut dan terpaksa berjumpalitan turun karena dadanya didupak kaki Bun Sui. Ternyata waktu Kho Chai Seng melambung ke atas tiba-dua tubuh Bun Sui itu pun bergerak melayang menyongsongnya. Bun Sui keloncalan dan tanpa sengaja kakinya telah mendupak dada Kho Chai Seng. Kho Chai Seng penasaran. Ia tahu bahwa orang yang mengait Bun Sui itulah yang memainkan tubuh Bun Sui untuk membenturnya. Sekali lagi dia melambung ke udara. Tetapi pada saat itu pula, tubuh Bun Sui pun meluncur turun ke bawah sehingga Kho Chai Seng keceleh. Ia segera meluncur turun tetapi pada saat itu tubuh Bun Sui ditariki ke atas lagi. Kho Chai Seng kesimak. Siapakah gerangan yang mempermainkan Bun Sui itu? Setan. Ah, tak mungkin. Dia tak percaya. Tentulah bangsa manusia. Dan untuk membuktikan dugaannya ia memandang ke atas dan meneliti setiap dahan dan daun. Ah, dia mendesuh kejut ketika melihat sebuah pemandangan yang aneh. Pada sebatang, dahan yang tertutup oleh gerumbul daun lebat, ia melihat seorang kakek tua duduk bersama seorang gadis. Rambut putih dari kakek itu terurai menutup kedua bahu dan kumis serta jenggotnya yang putih rnenjulai menutupi dada. Dan ketika memandang si gadis, Kho Chai Seng hampir menjerit kaget. Gadis itu, ya, gadis itu bukankah gadis yang hendak ditangkapnya tetapi akhirnya loncat ke dalam sungai Hang Ho. Lo Jin, dialah yang mencelakai aku, tiba dua gadis itu bicara seraya menuding kepada Kho Chai Seng. Oh, apa engkau hendak menangkapnya tanya si kakek. Ya, dia akan ku lempar ke dalam sungai, kata gadis itu. Baik, tetapi engkau harus hati dua. Dia seekor macan. Kumbang yang berbahaya. Si gadis terus melayang turun dan tepat berdiri di hadapan Kho Chai Seng. Engkau, engkau bukan gadis yang kemarin loncat ke dalam sungai Seru Kho Chai Seng. Ya, sahut gadis itu yang tak lain adalah Sian Li. Engkau, engkau masih hidup. Masih, sahut Sian Li, setan penunggu sungai Hang Ho menolak kedatanganku. Aku dikembalikan ke dunia dengan sebuah pesan. Apa? Disuruh mengirim engkau kepadanya. Raja penunggu sungai Hang Ho hendak menikahkan puterinya dan Membutuhkan pelayan. Engkau akan dijadikan salah seorang pelayan di sana. Budak liar bentak Kho Chai Seng, Akanku kembalikan engkau kepada setan sungai Hang Ho. Yang dicari adalah engkau, bukan aku. Lekas engkau serahkan diri Sian Li terus loncat menerjang dengan pedang ditebaskan untuk membelah kepala orang. Bagus, seru Kho Chai Seng seraya menghindar, ia pun mengeluarkan sepasang pik besi dan mulai balas menyerang. Dengan ilmu menutup yang lihai. Kho Chai Seng mendesak Sian Li. Sepasang pik besinya bagai sepasang naga yang merebut mustika. Tetapi pada saat ia mendapat peluang untuk menutup bahu Sian Li, Sekonyong-konyong dari atas berhembus angin keras yang hendak menghantam kepadanya. Buru dua ia menyurut mundur. Ah, ternyata angin keras itu adalah tubuh Bun Sui yang meluncur ke arah kepadanya. Melihat Bun Sui melayang di hadapannya, dengan cepat Kho Chai Seng terus menubruknya tetapi kejutnya bukan kepalang ketika tubuh Bun Sui melayang ke atas. Kho Chai Seng menubruk angin kosong dan tepat pada saat itu Sian Li pun membacok kepalanya, sering. Kho Chai Seng memang hebat. Di damping itu dia memang sudah banyak makan asam garam dalam pertempuran. Dalam menghadapi ancaman maut itu, dia tak gugup. Dengan gerak hang-hang tiam tau atau burung hang menundukkan kepala, tundukkan kepalanya. Pedang Sian Li yang menyambar beberapa inci di atas kepalanya tak berhasil membelah kepala Kho Chai Seng tetapi hanya dapat memapas kopiah sastrawan yang Dikenakan Kho Chai Seng. Segumpal rambutnya yang ikut terbabat, berhamburan rontok. Setelah menundukkan kepala, Kho Chai Seng loncat ke belakang. Dia mengucurkan keringat dingin ketika melihat hamburan rambutnya. Ia menyadari bahwa saat itu dia sedang berhadapan dengan seorang sakti. Jika Sian Li saja, dia masih sanggup untuk mengalahkan. Tetapi kakek berambut putih yang mengait tubuh Bun Sui itu, sukar dilawan. Dia tak tahu dengan alat apa maka Bun Sui dapat dipancing ke atas dan dilayangkan naik turun. Tetapi yang jelas, kakek itu tentu seorang sakti yang luar biasa. Setelah memperhitungkan bahwa dia takkan menang bahkan lebih banyak akan celaka kalau melanjutkan pertempuran dengan Sian Li, dia segera mengambil keputusan. Dia merogoh segenggam senjata rahasia Tiat Lian Chu lalu ditaburkan ke arah Sian Li. Tering, uing, tering. Sian Li memutar pedang untuk menyapu senjata rahasia yang berbentuk seperti bunga terapai itu. Tetapi pada saat dia sibuk melakukan itu, Ko Chai Seng pun sudah loncat ke belakang dan terus melarikan diri. Tak perlu dikejar, seru kakek tua itu ketika Sian Li hendak mengejarnya. Kakek itu tahu bahwa Sian Li masih kalah lihai dari orang itu. Kita kan sudah dapat menangkap seekor babi. Tak perlu temaha memburu macan kumbang itu. Dalam pada berkata-kata itu, kakek rambut putih pun sudah melayang turun dari dahan pohon pada ketinggian lima tombak. Anehnya tubuh Bun Sui masih bergelantung terpisah dua meter dari tanah. Siapakah macan kumbang tadi tanya kakek itu. Dia kaki tangan kerajaan Ceng. Kerajaan Ceng? Apakah sekarang sudah ganti kerajaan? Yang memerintah negara kita sekarang ini adalah kerajaan Beng tetapi orang dua Ceng dapat menyerang dan menduduki kota reja lalu mendirikan kerajaan baru. Apakah Cugoan Cilang yang mendirikan kerajaan Beng itu masih hidup? Ah, lejin ini bagaimana? Dia kan sudah hampir seabad meninggal. Sekarang sudah raja Beng turunan yang keempat. Ah, itulah kalau orang ingin jadi raja. Cugoan Cilang itu sedesa dengan aku. Dia jadi raja aku jadi tukang pancing. Dia sudah mati aku masih bernyawa. Apa sih enaknya jadi raja? Banyak pusing mengurus pemerintahan, banyak kesenangan berpesta dan wanita. Akhirnya lekas tua lekas mati. Sian Li melihat tubuh Bun Sui yang masih terkatung-katung di atas tak berkutik. Lojin, dia tak berkutik. Jangan dua dia juga mati serunya. Kakek tua itu enjot tubuhnya ke atas sebuah dahan. Dari situ dia melayang lagi ke atas dahan tempat dia duduk lagi. Dia melepaskan tali pengait tubuh Bun Sui dan anak jenderal itu pun meluncur turun ke tanah. Bagaimana, apa dia mati seru kakek itu ketika melayang turun ke tanah? Dia masih bernafas tetap di pingsan, sahut Sian Li. Sejenak kakek itu mencekal tangan Bun Sui dan memeriksa denyut nadinya. Ah, dia terkenututukan pada lambungnya. Tak apa setengah jam lagi dia tentu sudah sadar lagi. Siapakah kakek tua itu? Dan mengapa Sian Li tidak mati tetapi berada bersama kakek itu? Untuk jelasnya, mari kita mundur dulu, mengikuti peristiwa ketika Sian Li mencebur ke dalam sungai Hang Ho. Sian Li memang telah mendapat didikan ilmu silat yang tinggi dari Kim Tian Chong. Di samping ilmu silat, Kim Tian Chong pun telah menempa jiwanya menjadi seorang gadis yang keras hati. Maka ketika Ko Chai Seng hendak menangkapnya, ia khawatir dirinya akan dicemarkan. Lebih baik mati daripada kehilangan kehormatannya, maka dia pun terus loncat ke dalam sugai. Begitu masuk ke dalam air, dia tak tahu lagi apa yang terjadi. Dia merasa mati. Tetapi keesokan harinya ketika dia membuka mata, dia terkejut sekali ketika mendapatkan dirinya berada di sebuah gua. Tetapi yang membuatnya hampir menjerit dan terus melonjak bangun adalah beberapa moncong tikus yang tengah memandangnya. Belasan tikus yang berbulu putih tengah mendekam berjajar-jajar di bawah tempat dia tidur. Tikus Sian Li terus hendak lari keluar tetapi pada. Saat itu di ambang pintu gua tegak seorang kakek berambut putih. Hampir saja dia membentur kakek itu. Mengapa takut tegur kakek berambut putih itu? Siah, siapa yang kasihan Li terkejut memandang kakek yang rambut, kunis dan jenggotnya putih memanjang menutupi muka dan dada. Hampir saja Sian Li mengira kalau sedang berhadapan dengan seekor kera putih. Aku pemilik gua tikus putih ini, kata orang tua itu. Apakah lojin yang membawa aku kemari? Tanya Sian Li. Ya, sahut kakek itu seraya melangkah masuk. Hai, anak dua, kalian boleh main dua keluar. Anak perempuan itu takut kepada kalian. Terdengar kawanan tikus putih itu kecijip-cijip dan terus lari keluar. Sian Li hanya melongo saja. Duduk, kakek itu menyuruh Sian Li, engkau tentu lapar, bukan? Lojin, kata Sian Li, apa lojin yang menolong diriku? Sudahlah, jangan pikirkan hal itu, kata kakek berambut. Putih, dibilang menolong tetapi sebenarnya aku tak sengaja menolong. Tak perlu engkau mengatakan saat itu. Tetapi bagaimana lojin dapat membawa diriku kemari? Tanda tanya. Tadi malam kan bulan purnama, kata kakek berambut. Putih itu, entah bagaimana timbul keinginanku untuk memancing di laut sembari menggadangi rembulan purnama. Tahu dua pancingku terseret air dan hampir saja aku pun ikut tertarik jatuh. Untung aku dapat menahan dan waktuku tarik ternyata pancingku mengail sesosok tubuh manusia. Ya engkau ini. Lalu ku bawamu pulang kemari. Eh, engkau tentu lapar, tetapi sayang aku tak punya persediaan beras dan selamanya aku memang tak makan nasi. Eh, tetapi mungkin engkau doyan. Ambilah dalam kuali itu, telur kura dan tiram yang kurebus. Terima kasih, Lojin, aku tidak lapar, kata Sian Lee, aku mohon tanya siapakah gerangan nama Lojin yang mulia ini. Tanda tanya. Tidak. Kalau engkau tak mau makan, aku pun tak mau menjawab. Hayo, ambillah. Terpaksa Sian Lee mengambil dua butir telur kura, terus hendak dimakannya. Tunggu, seru kakek berambut putih itu, tidak enak kalau hanya dimakan begitu saja. Harus dicampur dengan ini, ia menyodorkan sebuah guci. Arak tanya Sian Lee. Bukan, Madu Tawon, sahut si kakek, bagaimana Lojin memperoleh Madu Tawon ini? Kakek berambut putih itu tertawa, engkau tentu heran, bukan? Ketahuilah, semua binatang dan margasatwa di hutan ini, anak buahku. Mereka lah yang menyediakan makanan kepadaku. Nah itu dia, Tawon dua sedang mengantar Madu. Sian Lee heran karena dia tak mendengar suara apa dua. Tetapi beberapa saat kemudian, di luar gua terdengar suara mendengung-dengung yang gemuruh dan pada lain saat beratus ribu ekor Tawon menerobos masuk dan hindap pada langit-langit gua wa. Ternyata pada langit dua gua itu terdapat beberapa sarang Tawon. Nah, setelah kawanan Tawon itu pergi, dalam sarang Tawon sudah penuh Madu, kata kakek berambut putih. Sian Lee baru percaya. Ternyata telurku rarbus dicampur dengan Madu, merupakan hidangan yang nikmat dan menyegarkan semangat. Berpuluh-puluh tahun aku tak pernah makan nasi. Makananku hanya daun dua mentah dan Madu. Ternyata aku tak merasa loyo dan tetap awet muda, kata kakek berambut putih. Setelah beberapa saat, Sian Lee mengulang pula pertanyaannya untuk mengetahui nama kakek itu. Kakek itu merenung beberapa saat. Ia seperti mengenangkan kehidupannya di masa yang lalu. Ah, apabila menceritakan tentang kehidupanku yang lalu, hanyalah mengundang kesedihan saja. Kakek itu menghela nafas, tetapi hampir berpuluh tahun aku tak pernah menerima tetamu. Tak apalah, akan ku ceritakan kepadamu riwayatku dulu. Sian Lee mengaturkan terima kasih. Dulu aku pernah mencintai seorang gadis. Tetapi keadaan kita seperti langit dengan bumi. Dia anak orang kaya dan aku anak petani miskin. Gadis itu juga mencintai aku tetapi orang tuanya tak setuju. Kemudian gadis itu dilamar Tihu untuk dijodohkan dengan putranya. Tetapi gadis itu tak mau dan mengajak aku lari. Sudah tentu Tihu marah sekali karena merasa dihina. Dia kerahkan prajurit untuk mengejar. Akhirnya mereka dapat mengejar aku ketika aku dan pacarku itu lari ke dalam sebuah hutan. Aku nekat melawan tetapi kalah dan ditangkap. Setelah dirangket sampai pingsan aku dimasukkan ke dalam penjara. Untung sebelum keputusan hukuman mati sempat dilaksanakan, terjadilah pemberontakan kaum petani yang dipimpin oleh Cugoan Chiang. Mereka juga menyerbu penjara dan membebaskan orang dua hukuman, termasuk aku. Saat itu timbulah dendam kesumatku. Aku segera mengajak kawan dua untuk menyerbu gedung Tihu. Ku bunuh Tihu, putranya dan seluruh keluarga. Sejak itu aku ikut berjuang untuk menumbangkan kerajaan Goan. Tetapi dalam pertempuran di sungai Hang Ho aku terluka dan hanyut dalam sungai. Tetapi mungkin nasibku masih belum ditakdirkan mati, aku telah ditolong oleh seorang penangkap ikan. Ternyata dia seorang sakti yang mengasingkan diri dari keramaian dunia. Sejak itu aku menjadi muridnya hingga sampai sekarang masih tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang pancing ikan. Tetapi Lo Jin, bagaimana dengan gadis tunangan Lo Jin itu tanya Sian Li, apakah Lo Jin tak pernah menyelidiki kabarnya? Kakek berambut putih itu menghela nafas. Sudah, aku mendapat idin dari suhu untuk pulang ke desa menjenguk keluargaku. Ternyata keluargaku sudah hilang tiada beritanya. Sedang nona tunanganku itu pun tak ketahuan beritanya. Apakah, ah, mudah-mudahan saja nona itu tak menderita suatu apa, kata Sian Li, apakah Lo Jin tak berusaha mencarinya? Sudah, kata kakek itu, aku mengembara ke seluruh penjuru tanah air untuk mencari gadis itu. Kalau memang sudah meninggal di mana kuburnya, kalau masih hidup di mana tempatnya. Lalu, pada suatu hari ketika berjalan di sebuah pegunungan aku telah dihadang oleh orang jahat. Pemimpin mereka terdiri dari lima orang bersaudara yang berilmu silat tinggi. Kulauan mereka. Tetapi karena aku hanya seorang dan mereka berlima, aku pun kalah. Untunglah dalam saat dua yang berbahaya itu muncul seorang nikoh, Rahib, memberi pertolongan. Kelima berandal itu dihajar pontang-panting oleh hudetim, kebut, Rahib itu, aku hendak mengaturkan terima kasih tetapi Rahib itu sudah lari. Ku kejar dia, ah, ternyata ilmu ginkang Rahib itu jauh lebih hebat dari aku. Akhirnya aku kehabisan nafas dan menggeletak di bawah pohon. Aku benar dua kehabisan tenaga. Habis bertempur melawan berandal lalu lari mengejar Rahib panah itu. Aku tertidur hingga lewat tengah malam baru tersadar. Ketika aku membuka mata, kejutku bukan alang kepalang. Ternyata Rahib itu tengah duduk bersilah di hadapanku, bersemedi pejamkan mata. Oh, engkau, sutai, serem tak aku bangun hendak membe'i hormat. Ah, janganlah, tak perlu, kata Rahib itu, apakah engkau masih kenal padaku? Pertanyaan itu membuat hatiku berdebar keras. Memang waktu perama kali melihat Rahib itu, aku sudah mempunyai dugaan siapa dia. Tetapi karena dia melarikan diri maka aku tak sempat titik bertanya. Apakah, apa, apakah engkau bukan, bun? Si Ucia? Inlong. Rahib itu memandang lekat dua kepadaku. Memang benar. Rahib itu tak lain adalah bun liang ing, gadis yang menjadi pujaan hatiku. Aku tak dapat menahan luapan perasaanku. Seketika ku peluknya. Lama kami berdua tenggelam dalam kenangan rindu. Beberapa saat kemudian dia menolak tubuhku dan melepaskan diri dari pelukanku. Ah, Inlong, kita harus menyadari akan kenyataan. Katanya, Inlong adalah kata yang diucapkan seorang istri terhadap suaminya. Apa maksudmu? Pertama, kita sudah sama tua. Kedua, sekarang ini kita hidup dalam dunia yang terpisah. Aku telah bersumpah di hadapan Huceo untuk menjadi Rahib mencari kesempurnaan batin. Tetapi Ingmoai, bukankah sekarang kita berjumpa lagi seruku? Benar, kata Rahib itu, tetapi tak mungkin kita melanjutkan hubungan kita yang lampau lagi. Mengapa Ingmoai, apakah engkau sudah tak cinta lagi kepadaku? Rahib itu tertegun. Beberapa tetes nirmala menitik dari sudut kelopak matanya. Cintaku kepadamu adalah sebanyak darah yang mengalir dalam tubuhku, kata Rahib itu. Engkau satu-satunya pria yang kupuja dan menjadi ayah dari puteraku. Ingmoai, apakah katamu serinta aku menjerit kaget? Rahib itu mengangguk. Benar, Inlong, hubungan yang kita jalin sebagai tanda cinta kita telah menghasilkan seorang anak lelaki. Oh, Ingmoai, betapa bahagi aku. Di mana dia sekarang? Rahib itu menghela nafas. Hidup manusia itu sudah ditentukan oleh kodrat masing dua, katanya, segala derita sengsara itu adalah karma yang harus kita terima. Barang siapa sudah menghayati akan kodrat hidup yang terbentuk atas karma, maka tiada lagi kesedihan dan derita yang harus disedihkan. Inmoai, aku benar dua tak mengerti maksud ucapanmu. Maukah engkau menceritakan bagaimana pengalamanmu setelah kita terpisah dalam serangan prajurit dua tihu itu? Rahib itu mengangguk, bersambung.